Intro Malam harinya saya sampai di Perkemahan Cibadak. Bersama teman-teman CVI Tasik Malaya, kita akan mengolah gadung sambil menikmati suasana malam di hutan pinus. Selain olahan umbi gadung, sop ikan cocok di udara dingin seperti sekarang. Nasi liwet dan sop ikan menjadi menu utama kami malam ini. Sementara gadung akan kami jadikan cemilan penutup. Malam ini saya mau camping lagi sama teh Susan dan Om Andri di Curug Badak Tasik Malaya. Malam ini dingin banget ya? Iya. Makanya kita mau masak yang anget-anget nih. Enak nih pasti. Tidak berselang lama, sop ikan yang kami tunggu-tunggu sudah mulai matang. Ayo Jin, ayo Jin. Saya udah lama nih. Eh Om belum jadi Om, belum masuk nih. Om Andri udah gak sabar aja. Soalnya dari aromanya udah enak banget ya Om. Iya harum, aduh. Udara malam yang dingin membuat semua orang tidak sabar untuk segera mengisi perut. Ini sopnya udah matang sekarang saatnya kita bikin gadung ini menjadi sesuatu yang unik. Jadi apa teh? Kita bikin keripik gadung balado. Ayo teh, mulai teh. Bisa langsung kembang gitu ya teh ya? Iya, kembang banget nih. Cepet banget? Terupu. Setelah direndam dan dijemur, gini gadung sudah aman untuk dikonsumsi. Teh, aku langsung cobain satu enak banget. Renyah ya? Renyah. Tapi ini nanti dilanjut lagi kan? Iya. Dimasuk lagi? Biar lebih enak. Kripik gadung baladonya udah jadi, sopnya juga udah matang. Ini kita udah pada lapar juga ya teh ya Om? Udah. Mau langsung aja kita makan. Sebelumnya saya mau nyoba dulu tapi. Hmm, enak banget. Ini pas nih, cocok sama supnya. Sekarang waktunya kami menikmati hidangan makan malam. Gadung ini, dasarnya rasanya udah gurih, enak ya teh. Jadi mau dikreasiin kayak apapun, kayak jadi kripik gadung balado ini, rasanya nikmat banget. Akhirnya, kami menutup malam ini dengan menikmati perpaduan dua rasa berbeda dalam satu sajian. Kripik gadung balado dimakan bareng sama sop ikan, ternyata meskipun rasanya berbeda, satu manis, satu asin ketika dipaduin rasanya jadi saling melengkapi. Enak banget ya teh ya? Iya. Dan hidangan ini menjadi penutup yang sempurna untuk petualangan saya hari ini. Ikuti jejak saya, jejak Pantualang!